Pedang karat pena beraksara jilid 6. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, dia jadi malu sendiri, mengapa secara tiba-tiba ia menjadi menaruh perhatian atas keselamatan jiwanya, tanpa terasa pipinya menjadi merah padam. Agaknya kenghian tojin mempunyai pendapat yang sama seperti tingcikeng, setelah termenung sebentar katanya. Apa yang diucapkan tingtai hiap memang benar, wisyausute tak boleh terlalu mengumbar napsu, segala sesuatunya harus dihadapi dengan berhati-hati, kami akan menunggumu di sini. Sekali lagi lakjiu ingeng membelalakan sepasang matanya sambil berseru dengan gelisah. Hal ini mana boleh jadi, bila dia titik. Koma belum selesai dia berkata, suara dari Tia Set Nyo kembali sudah berkumandang datang. Sudah selesai belum perundingan kalian? Wee Tiong Hang tidak bicara lagi, dia segera membalikan badannya dan berjalan menuju ke pintu keluar. Ketika itu, mendadak dari sisi telinganya berkumandang suara bisikan seseorang dengan suara yang amat lembut. Bukankah dalam sakumu terdapat sebuah lemcana besi cepat keluarkan sebelum mencapai pintu gerbang nanti, letakkan dia atas tangan sebelah kiri, jangan buka suara atau mengucapkan sepatah katapun. Suara bisikan itu sangat lembut sekali dan halus melayang masuk ke dalam telinganya bagaikan bisikan, Wee Tiong Hang tak dapat mengenali suara siapakah itu, sehingga tanpa terasa dia menjadi tertegun. Lencana besi yang dimaksudkan orang itu sudah pasti lencana besi milik paman yang tak diketahui namanya dan memerintahkan padanya untuk menyimpan jangan sampai hilang itu. Dia masih ingat, kecuali pada permukaan sebelah depannya berukiran sebuah wajah setan yang serang menyeringai seram di atas lencana besi tersebut tidak ditemukan sebuah tuwi isampun. Dia sendiri tidak jelas apa kegunaan dari lencana tersebut, tapi berhubung paman tak diketahui namanya telah berpesan agar penyimpanan baik-baik jangan sampai hilang, Maka selama ini benda tersebut disimpannya dalam saku. Entah siapa pula orang yang memberisikan pesan tersebut tadi? Dari mana dia bisa tahu? Kalau dalam sakunya terdapat lencana besi? Tapi kalau dilihat caranya berbicara amat serius, sudah pasti besar sekali kegunaannya. Sementara ia berpikir sampai ke situ, tubuhnya sudah berada di depan pintu gerbang dengan cepat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan lencana besi itu, kemudian diletakkan pada lengan kirinya. Di atas lencana besi itu, hanya pada permukaan depan yang berukiran muka setan, itu berarti lukisan muka setan lah yang meletakkan di depan demikian ia berpikir. Dengan jari tangannya dia lantas merabat permukaan lencana yang berukir muka setan tadi kemudian menghadapkannya ke depan, setelah itu sambil mengepalkan tinjunya, berbusung dada dia keluar dari pintu. Ketika sorot matanya diangkat ke depan, tampak di luar pintu suasana amat ening, sesosok bayangan manusia pun nampak apalagi tia setniu. Wee Tio Hang mengingat terus pesan dari orang yang tak dikenalnya itu, dia tahu meski dirinya tidak melihat tia setniu, kemungkinan besar tia setniu bersembunyi di sekitar tempat itu tentu saja dia dapat menjumpai kehadirannya. Maka dia pun berhenti dan berdiri serius, sementara tangan kirinya yang digenggam tadi, dibuka kembali. Ternyata tindakannya itu benar-benar mendatangkan hasil yang di luar dugaan terdengar tia setniu. Tawa ringan kemudian serunya. Bocah muda, kau memang hebat, cepat simpan kembali, sekarang kau sudah boleh kembali ke dalam. Suara tersebut berkumandang dari hadapan matanya, namun Wee Tio Hang tidak berhasil menemukan tempat persembunyian tia setniu. Wee Tio Hang betul merasa tercengang dan tidak habis mengerti menyaksikan semuanya itu. Tanpa terasa dia kembali berpikir. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah dia menyuruhku keluar hanya bermaksud untuk menyaksikan lencana besi ini? Dia ingat terus dengan pesan orang yang tak dikenalnya itu agar jangan bersuara, maka dia tak berani banyak bertanya meski pelbagai kecurigaan berkecamuk di dalam benaknya. Tian setni ma menyuruhnya menyimpan kembali, tentu saja yang dimaksudkan adalah lencana besi itu, maka dia menyimpan kembali lencana tersebut, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia membalikan badan dan masuk kembali ke dalam gedung. Sementara dia membalikan badannya itulah, terdengar suara Tian setnio yang parau macam bambu pecah itu berseru kembali diiringi suara tertawa ringan. Memandang di atas wajah bocah siwi itu, kita lepaskan mereka pada hari ini, anak-anak mari kita pergi. Sereet, sereet, sereet. Begitu mendengar perintah dari Tian setnio ketiga orang anak buah Tian setnio, di depan pelataran itu segera menggerakkan tubuh masing-masing, bagaikan tiga gulung asap mereka melejit ke tengah udara dan melenyap di balik dinding pekarangan sana. Menyaksikan gerakan tubuh mereka itu, diam-diamwi Tiong Hang memuji tiada hentinya. Cepat nian gerakan tubuh mereka bertiga. Semua peristiwa berlangsung cepat dan di dalam waktu singkat, semua orang yang berada di dalam gedung masih belum tahu apa yang telah terjadi ketika mereka saksikan Witi Yong Hang berjalan keluar dari pintu gerbang hati. Semua orang lantas berdebar keras menguatirkan keselamatannya. Kemudian secara tiba-tiba Tian setnio memerintahkan anak buahnya untuk mundur, kejadian ini makin diluar dugaan semua orang, siapapun tidak habis mengerti apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Pada saat inilah, sastrawan berbaju hijau yang selama ini hanya berdiri di atas undak-undakan batu sambil bergendong tangan itu melayang keluar dari pintu gerbang. Tapi berhubung perhatian semua orang sedang ditujukan pada Witi Yong Hang seorang, maka tak seorang pun yang memperhatikan gerak-gerik orang tersebut. Selesai itu, Ting Chi Kang, Beng Kian Ho, Keng Hian, Keng Jin To'o Tiang serta Bwe Hoa Kiam bersaudara juga sedang maju ke depan menyongsong kedatangan Witi Yong Hang. Dengan demikian, Witi Yong Bong berjalan dari muka masuk ke dalam, sedang sastrawan berbaju hijau itu berjalan dari dalam menuju keluar, kedua orang itu segera berpapasan muka. Tapi pada saat itulah, di sisi telinga Witi Yong Hang kembali terdengar suara bisikan iirih. Nak selama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, janganlah mendekat bila bertemu dengan orang selatok sasya. Begitu mendengar perkataan itu, Witi Yong Hang segera merasakan hatinya bergetar keras, dengan cepat dia membalikan badannya sambil berteriak keras. Paman-Paman, sambil berteriak tubuhnya laksana sambaran petir segera menerjang keluar dari balik pintu. Paman, harap kau orang tua menghentikan langkahmu, teriaknya lagi. Tapi setibanya di depan pintu, tak terlihat lagi kemana perginya sastrawan berbaju hijau itu. Witi Yong Hang segera berdiri kaku di depan pintu itu, sepasang matanya berkaca-kaca, tak tertahan lagi titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya, dia bergumam. Oha Paman, mengapa kau orang tua tak bersedia untuk bertemu muka dengan Hong Ji? Mengapa kau orang tua pergi dengan begitu cepat? Dia tak salah mendengar. Suara terakhir sewaktu mengecapkan kata tersebut kedengaran begitu mesra, begitu hangat dan begitu dikenal. Itu ia suara dari Paman yang tak diketahui namanya selama 15 tahun selalu menganggapnya sebagai anak sendiri, ternyata dia adalah sastrawan yang berbaju hijau itu. Oleh teriakan serta isak tangis dari Witi Yong Hang yang bergema secara tiba-tiba itu, semua orang sama-sama dibuat tertegun. Dengan cepat tingci yang memburu ke depan dan dia mendekati Witi Yong Hang kemudian tegurnya lirih. Saudara Wi, siapakah Pamanmu? Pamanku adalah sastrawan berbaju hijau tadi, kata Witi Yong Hang sambil menyeka matanya, siyaute dididik dan dipeliharannya hingga dewasa, sungguh tak kusangka dia orang tua. Sementara pembicaraan itu berlangsung, Beng Kian Hao, Keng Hian To Jin dan sekalian jago lainnya telah memburu pula keluar, maka Witi Yong Hang segera menutup mulut rapat-rapat. Ting Cikeng adalah seorang jago kawakan yang sudah lama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, dalam hati kecilnya dia telah menduga kalau Witi Yong Hang mempunyai kesulitan yang tak dapat diutarakan maka buru ujarnya untuk melamurkan keadaan tersebut. Walaupun saudara datang karena mencari pamanmu, kini pamanmu telah pergi jauh, aku rasa saudara Wi juga tak perlu memburu napsu, lebih baik masuk dulu ke dalam, setelah beristirahat sejenak persoalan baru dibicarakan kembali. Benar sambung Beng Kian Hao cepat, silahkan saudara cilik masuk ke dalam untuk minum teh lebih dulu. Didengar dari nada pembicaraan Tia Sek Nimar menjelang kepergiannya tadi, ia dapat menarik kesimpulan bila kesudahan dari pertarungan hari ini tak lain karena memandang di atas wajah Witi Yong Hang, tahu kalau pemuda itu adalah tuan penolongnya, sudah barang tentu kakek itu tak memperkenankannya pergi dengan begitu saja. Keng Hian Lo Jin menjura kepada Beng Kian Hao, Kemudian ujarnya, Buli yang siuhut, gara-gara urusan suteku, hampir saja mendatangkan bencana besar untuk perusahaan Anda, terutama sekali atas kematian dari Li Ho Chong Piao Tau serta Lo Tai Hiap sekalian, kesemuanya ini membuat Pinto merasa tak tenang, sekarang Tian Sat Nio telah pergi jauh, Pinto juga mesti buru-buru pulang ke gunung untuk memberi laporan, sebab itu Pinto sekalian ingin mohon diri lebih dulu kepada Chong Piao Tau. Beng Kian Hao masih ingin menahannya, tapi dia pun tahu akan gawatnya situasi, terutama atas kemunculan dari Tian Sat Nio dalam dunia persilatan. Keng Hian To Jin memang perlu untuk melaporkan hal ini kepadanya. Maka dia pun segera menjura seraya berkata, Tau Tiang terlalu merendah, justru dalam peristiwa hari ini, aku orang Shibeng sebagai tuan rumah merasa malu dan menyesal sekali, kau memang Tau Tiang masih ada urusan, Xiao Tepun takkan menahan lebih jauh, bila pelayananku sebagai tuan rumah kurang memadahi, kuharap saudara sekalian suka memaafkannya. Tidak berani buru-buru Keng Hian Lo Jin menyaut. Dia lantas berpiling ke arah Wih Tiong Hang dan berkata lebih jauh. Wih Xiao Teberasal dari murid Toa Supek betul belum pernah menjadi anggota Butong Pei secara resmi, toh hubungannya dengan Butong Pei tetap ada, sebab itu dalam perjalanan Xiao Sute. Di dunia persilatan mendatang, bila berkesempatan berkunjunglah ke atas bukit Butong San. Terima kasih banyak atas undangan Tau Tiang buru-buru Wih Tiong Hang membalas hormat. Asal ada kesempatan aku tentu akan berkunjung ke atas bukit Butong. Keng Jing Lo Jin dan Bwe Hoa Kiam Teo Kun Kei segera berpamitan pula kepada semua orang. Hanya Lak Jiu Im Eng Teo Men tetap menundukkan kepalanya rendah-rendah, sementara sepasang matanya yang jelis selalu melirik secara diam ke arah Wih Tiong Hang. Kalau sewaktu datang tadi, ia selalu memakinya sebagai bajingan cilik, tapi entah mengapa, sewaktu mau pulang halnya malah terasa berat untuk berpisah. Tentu saja Bwe Hoa Kiam Teo Kun Kei dapat menyaksikan tingkah laku dari adiknya ini. Wih Tiong Hang selain ganteng dan gagah dia pun ahli waris dari Toa Supeknya, Coba kalau saat ini tiada permainan pedangnya yang cepat, mungkin dua lembar nyawa mereka sudah lenyap di ujung pisau terbang Tia Set New. Ia cukup tahu, di hari-hari biasa adiknya ini mempunyai pandangan yang kelewat tinggi, terhadap siapapun sikapnya selalu dingin dan sinis, baru kali ini dia saksikan adik perempuannya itu menunjukkan sikap maupun pandangan Matthew yang lemah-lembut penuh rasa cinta. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya sambil menjura dan tertawa katanya kemudian, rumah kami berada di kota Ciu Bong Tin di bawah bukit Butong San, bila Wisute ada kesempatan silahkan mampir di rumah kami, dengan senang hati kami dua bersaudara akan menyambut kedatanganmu. Bila sempat, aku pasti akan berkunjung ke sana. Setelah berpamitan dengan semua orang, Keng Hian Tojin dengan mengajak Keng Jain Tojin serta Bu E. Hoa Kiam bersaudara segera berlalu dari tempat itu. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Lak Ji Im Eng sempat berpaling dan ujarnya kepada Witi Yong Hong. Kalau kau sudah berjanji, jangan ringkari lagi. Setelah keempat orang jago dari Butong Pei berlalu, Ma Kuan Tojin, Tilo Hon Kuong Beng, si naga tua berkorbot takcu Samsung sekalian juga mohon diri dari Beng Kian H. O. O. Sambil tertawa seram, Ma Kuan Tojin berpaling ke arah Witi Yong Hong sambil ujarnya. Dalam peristiwa hari ini, semuanya menjadi selamat berkat muka emas dari Siao Si Chu, untuk itu Pinton merasa banyak terima kasih sekali. O. Min Tohut kata Tilo Hon Kuong Beng pula sambil menjura, Terimalah salam hormat Pin Cheng sebagai rasa terima kasih kami. Sedangkan si naga tua berkorbot takcu Samsung segera menepuk-nepuk bahwa Witi Yong Hong sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah saudara cilik sampai jumpa lagi di lain kesempatan selesai berkata mereka segera berlalu meninggalkan tempat itu. Mendadak paras muka tingcik yang berubah hebat, buru-buru bisiknya dengan suara lirih, Saudara WI, cepat kerahkan tenaga dalammu untuk mencoba, Coba diperiksa apakah ada sesuatu bagian di dalam tubuhmu yang terasa tidak beres? Witi Yong Hong menurut dan segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk mencoba, Ternyata dia tidak berhasil menemukan sesuatu gejala yang kurang beres, Maka dengan keheranan segera tanyanya, Aku tidak merasakan sesuatu yang beres, Ting To Ako, apakah kau telah menyaksikan sesuatu yang tidak beres? Mendengar jawaban tersebut, Ting Cikeng baru menghembuskan napas lega. Di masa lalu, si naga tua berkorbota adalah seorang jagoan dari perkumpulan Pei Kau yang sangat lihai dalam permainan ilmu ionjil atau pukulan hawa dingin, Biasanya dia dapat melukai orang tanpa berwujud, Karena ku dengar ucapannya bernada kurang baik, Maka ku sangka sekeru diam-diam dia telah melepaskan serangan untuk mencelakai dirimu. Dengan wajah balik tertegun, Witi Yong Hong segera berkata, Antara si Yau Teh dengan dirinya sama sekali tidak terikat dendam. Sakit hati apapun, Mengapa tanpa sebab dia hendak melancarkan Serangan untuk melukai si Yau Teh hati dan jalan pikiran seorang jago silat sukar diduga, Kau anggap apa yang diucapkan ketiga orang itu sebelum pergi tadi, Benar-benar adalah ucapan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepadamu. Apakah mereka mengandung maksud jahat? Ting Cikeng menghela napas panjang. Apa yang diucapkan saudara Wi memang benar, Ketiga orang gembong iblis ini telah mencatatkan dendam sakit hati mereka terhadap Tia Set Nioh atas nama saudara Wi, Maka bila di kemudian hari kau sampai berjumpa lagi dengan mereka dalam dunia persilatan, Lebih baik kau bertindak lebih hati-hati. Ah 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 ah, pada hakikatnya persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Siao Teh kata Wi Tiong Hang penuh kegusaran HMMM, Sekalipun mereka hendak mencatatkan sakit hatinya pada hari ini atas nama Siao Teh, Aku juga tak berakal takut kepada mereka, Sambil berkata mereka masuk kembali ke ruangan dalam. Dalam pada itu, si Tok Heiji, si bocah beracun itu sudah lenyap tak berbekas, entah dia pergi sejak kapan. Sementara jenazah dari Cuan Iman Ligo Antong serta Ko Tian Seng Lo Chiang dan Heng Pak Chiang Kiat sekalian telah dibereskan. Oleh anggota perusahaan, para Teng Cuju pun sibuk membersihkan lantai dari noda darah. Setelah semua orang mengambil tempe duduk, dengan amat sedih Beng Kian Ho berkata, Sepanjang hidup, aku Beng Kian Ho sudah banyak mengalami kejadian besar maupun pertaruhan sangit, aku pun pernah berapa kali menderita kekalahan besar, tapi belum pernah menderita kalah seperti hari ini aai titik kali ini, aku orang si Beng benar-benar telah dipecundangi orang. Beng Loko tak usah putus asa, kata Teng Cikeng dengan cepat, walaupun serangan yang dilancarkan oleh Tian Seng Nyo amat ganas dan keji, tapi kedatangan mereka toh bukan ditujukan kepada Loko Ko, ai kematian Lito Ako yang begitu mengenaskan benar-benar membuat Xiao Teh merasa sedih sekali. Beng Kian Ho menghela napas panjang. Walaupun apa yang dikatakan Teng Lote benar, tapi dilihat dari kematian Xiao Beng San dari perusahaan Ban Li Piao Kiok yang memancing kemunculan Tian Seng Nyo, dapat disimpulkan kalau inilah awal dari suatu pertikaian serta badai yang akan melanda dunia persilatan. Coba bayangkan, siapakah umat persilatan yang tidak tahu kalau tulang punggung dari Xiao Beng San dengan perusahaan Ban Li Piao Kloknya adalah Partai Butong? Seperti juga An Wan Piao Kiok dari Engkoh Tua yang mempunyai hubungan dengan Xiao Lim Si semua orang hampir memberi muka kepadanya. Tapi setelah Ban Li Piao Kiok menemui musibah kemudian ternyata manusia seperti Mak Anto Jin dari Bukit Hang San, Pilohon serta naga tua berekor botak sekalian pun turut bermunculan semua. Betul kemunculan mereka lantaran tergiru oleh benda mustika, tapi tindakan mereka itu toh sama artinya dengan tidak memberi muka kepada pihak Butong Pei. Kalau mereka saja tak pandang sebelah metu, terhadap Ban Li Piao Klok, apakah mereka mau memberi muka pula kepada An Piao Tok milik Engkoh Tua? Terutama sekali di antara pendatang itu terdapat pula orang-orang Tok Sehsa, walaupun Tianset Mio tidak muncul, persoalannya juga telah berkembang meluas. Dunia memang akan kacau biar tidak diatur, kalau sudah kacau pasti akan diatur, apakah kejadian ini pun bisa dikecualikan? Kalau ku dengar dari nada pembicaraan Beng Loko, tampaknya kau ada maksud untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan tanya Ting Ching Keng. Kemudian, kekacauan sudah mulai menyelimuti dunia persilatan, bila aku tidak segera mengundurkan diri, Ban Li Piao Kiok merupakan contoh yang paling nyata bagiku, Ting Ching Keng segera manggut-manggut. Ye aah, Siaw Te pun merasa dengan muncul menyatok Sehsia dan Tianset Mio dalam dunia persilatan, hal ini menunjukkan kalau dunia persilatan bakal dilanda oleh kekacauan dan kekalutan, apa yang Engkoh Tua katakan memang benar, tapi entah bagaimanakah rencana dari Engkoh Tua? Setelah menutup pintu perusahaan, aku ingin berkunjung ke Bukit Siong San, siapa tahu kalau pihak kuil masih belum tahu akan peristiwa yang telah terjadi sekarang itu, terutama atas kematian Li Sute yang mengenaskan, aku mesti laporkan sendiri jalannya peristiwa ini kepada Chiang Bun Jin. Berbicara sampai di sini, dia lantas mendongakan kepalanya sambil tanyanya, Ting Lote, bagaimana dengan dirimu? Menurut pengelihatanku, peristiwa misterius yang mencekam perusahaan Ban Li Piao Kiok bukan saja takkan menjadi reda, bahkan akan berkembang lebih jauh, selama melakukan di dalam dunia persilatan, kau harus bersikap lebih berhati-hati. Ting Cikeng segera tertawa getir, Siawte ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Engkoh Tua untuk bertindak sebagai saksi di dalam peristiwaku ini sehingga semua kecurigaan dan tuduhan atas diriku bisa terselesaikan, Walaupun pihak Butong Pei sudah bisa memahami keadaanku, tetapi dalam anggapan Siawte masalah. Belum selesai, tugas Siawte tetap ada, lagi pula Siawte telah menyetujui permintaan pihak Butong Pei untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, maka sebelum kedudukan perkara terbongkar, Siawte takkan berdiam diri belaka. Beng Kian Ho menatap sekejap ke arahnya, kemudian baru ujarnya lagi. Kegagahan Lote sangat mengagumkan, ucapanmu berat bagaikan Bukit Karang, tentu saja Engkoh Tua mengetahui akan hal ini, cuma berbicara sampai di situ, dia berhenti sebentar, kemudian baru melanjutkan lebih jauh. Cuma saja persoalan ini mempunyai akibat sampingan yang sangat luas, aku khawatir dibalik dibegalnya barang kawalan Banli Piyo Kiyo masih tersembunyi sebuah rahasia lain. Bila Lote dapat membongkar rahasia ini, tentu saja lebih baik, kalau tidak titik aku harap kau pun sedikit tahu batas-batas diri. Nasihat dari Engkoh Tua, pasti akan Siawte ingat terus di dalam hati. Lote, apa rencanamu selanjutnya tentang persoalan ini? Ting Cikeng termenung dan berpikir sebentar kemudian sahutnya. Siaw Beng Siaw dan rombongannya terluka oleh semacam senjata pena, sedang di tempat kejadian ditemukan pena baja milik Siawte, sudah jelas peristiwa ini bukan suatu kebetulan, sebab itu Siawte ingin berangkat ke Sik Jintan besok untuk melakukan pemeriksaan sekali lagi, siapa tahu aku bisa menemukan sesuatu pertanda yang bisa kupakai untuk membongkar rahasia ini. Beng Kiam Hao segera manggut-manggut, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi kemudian niat tersebut dibatalkan. Sementara itu, Ting Cikeng sudah berpaling ke arah Wee Tiong Hang sambil bertanya. Saudara Wee, kau hendak pergi ke mana? Siawte tidak mempunyai suatu tujuan tertentu, bila Ting Toa Ko hendak pergi ke Sik Jintiao Siawte bersedia untuk mengiringi kepergianmu itu, agar di tengah jalan pun ada teman berbicara, entah bagaimana pendapat Ting Toa Ko Ting Cikeng menjadi gembira sekali. Bila saudara Wee bersedia ikut ke sana, sudah barang tentu tawaranmu itu akan kusambut dengan senang hati. Dalam pada itu, orang dalam perusahaan telah mempersiapkan hidangan malam, tapi berhubung Beng Kian Hao dan Ting Cikeng mempunyai persoalan dalam hati, mereka hanya bersantap tanpa banyak berbicara, kemudian oleh Ting Cikeng, Wee Tiong Hang dihantar menuju ke kamar tamu untuk beristirahat. Semalam tiada kejadian apa-apa, keesokan harinya Ting Cikeng dan Wee Tiong Hang pun berpamitan kepada Beng Kian Hao untuk melanjutkan perjalanannya. Waktu itu Fajar baru saja menyingsing, Seng Surya telah memancarkan sinarnya di langit sebelah timur. Banyak orang yang berdatangan dari luar kota untuk berjualan di pasar, tapi banyak pula yang keluar kota untuk melakukan perjalanan, pintu kota yang sempit menjadi penuh sesak dengan manusia yang berlalu lalang. Tampaknya kesempatan semacam ini tak pernah disiasiakan oleh kaum pengemis untuk mencari sedekahnya, tampak banyak gembel yang meminta uang sedekah dari mereka yang lewat. Ting Cikeng dan Wee Tiong Hang berdua keluar pintu utara, suatu ketika tiba anak muda itu merasa tubuhnya segera didesak oleh seseorang, ketika dia berpaling, lamat-lamat dapat dilihat bahwa orang itu adalah seorang pengemis kecil yang kurus kering, saat itu dia pun tak menaruh perhatian yang khusus. Sik Jantian terletak di ujung pegunungan Huai Jelok San, jaraknya dengan kota Seng Siu hanya puluhan li, dengan kecepatan lari kedua orang itu, tak satu jam mereka telah sampai di tempat tujuan. Yang dimaksudkan Sik Jantian tak lebih cuma sebuah kuil kecil tanpa penghuni di bawah kaki bukit, kalau dibilang kuil, sesungguhnya sedikit pun tidak mirip kuil. Di atas ruangan tengah berdiri sepasang patung manusia, tak tampak api hiu, tidak nampak pula pengunjung atau penjaga, sehingga sepintas lalu tempat itu mirip gardu yang dipakai orang untuk tempat beristirahat daripada sebuah rumah beribadah. Ting Cikeng sengaja berkunjung ke sana karena di sekitar tempat itulah Sio Beng San serta anggota perusahaan Ban Li Piao Kioknya menemui musibah, dia berharap dari sekeliling tempat kejadian itu bisa ditemukan sesuatu petunjuk. Begitu sampai di tempat tujuan, mereka mulai lakukan pemeriksaan yang seksama, bahkan setiap rumput setiap jengkal tanah diperiksa semua dengan seksama. Sayang jaraknya dengan saat kejadian sudah cukup banyak selisihnya, hingga sekalipun waktu peristiwa meninggalkan bekas, setelah melewati sekian banyak waktu akhirnya punah juga. Setengah harian mereka berdua melakukan pemeriksaan dengan seksama, akan tetapi tiada sesuatu yang mereka temukan, namun Ting Cikeng tak mau menyerah dengan begitu saja, dengan kuil Sik Jantian sebagai pusat, mereka mulai melakukan pencarian keempat penjuru sekeliling tempat itu. Satu jam sudah iewat, namun mereka belum juga menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan mereka berdua. Sambil merangkak keluar dari balik semak belukar dan meluruskan pinggangnya pegal, Ting Cikeng menghembuskan napas panjang katanya sambil menghela napas. Tampaknya orang yang melakukan pembegalan barang kawalan itu betul-betul mempunyai rencana yang amat masak. Belum habis dia berkata mendadak ia berseru tertahan, kemudian dengan cepat membungkukan badannya. Semak belukar yang tumbuh di tempat itu sebenarnya amat lebat, tumbuhan ilalang tingginya mencapai sebatas pinggang, maka begitu dia jongkok, seketika itu juga badannya lenyap tak berbekas. Wee Tiong Hang bermata tajam bertelinga tajam, mendengar seruan tertahan itu, dengan cepat dia memburu ke depan, lalu tegurnya. Ting to aku, apa yang telah kau temukan di mana sorot matanya dialihkan tampak olehnya Ting Cikeng dengan sepasang matanya yang tajam bagalkan semilu sedang mengawasi balik semak belukar tanpa mengucapkan sesuatu apapun, kenyataan ini membuat hatinya menjadi amat keheranan. Tiba-tiba Ting Cikeng mengambil sedikit hancuran rumput bercampur tanah dan didekatkan ke hidungnya, setelah mengendus sejenak akhirnya dia bergumam. Tembakau aah, orang ini menghisap tembakau. Wee Tiong Hang ikut mengawasi benda tersebut, betul juga, di antara semak belukar dia temukan ada bekas yang terbakar, tak tahan segera ujarnya. Banyak sekali orang menghisap tembakau, apa anehnya dengan kejadian ini? Orang yang menghisap tembakau memang tak sedikit jumlahnya, sahuting Cikeng sambil mendengarkan kepalanya. Cuma tempat ini bukan tapi jalan raya, di sini pun bukan jalan penting yang dilewati setiap orang, apalagi semak belukar di tempat itu tubuh amat dan setinggi pinggang, mengapa orang itu mesti menghisap tembakau sambil bersembunyi di balik semak belukar? Ditinjau dari hal ini bisa disimpulkan kalau peristiwa ini sangat mencurigakan. Tanda petik. Betul, biasanya orang yang menghisap tembakau adalah orang-orang yang telah lanjut usia, Wee Tiong Hang menambahkan. Ting Cikeng Manggut, sambil beranjak katanya. Sekalipun kita tahu kalau orang itu penghisap tembakau, usianya di antara 50 tahunan, namun tanda tersebut masih terlalu minim, mau mencari orang itu dalam masyarakat ibaratnya mencari jarum di dasar lautan setelah mengamati sebentar posisi matahari di langit, sambungnya lebih jauh. Kini waktu sudah mendekati tengah hari, mungkin saudara Wee juga sudah lapar, di sekitar tempat ini hanya terdapat sebuah rumah petani dekat kaki bukit sana mari kita suruh mereka buatkan nasi untuk kita, setelah melepaskan lelah kita baru berbicara lagi. Seusia berkata, dia lantas mengajak Wee Tiong Hang berjalan keluar dari hutan rendah itu menuju ke sebelah kanan kiri bukit. Setelah berjalan kurang lebih beberapa li, betul juga, di depan sebuah hutan bambu, di atas gundukan tanah berdiri sebuah rumah gubuk, di sekeliling rumah gubuk itu penuh ditanami sayur. Baru saja mereka berdua mendekat, dari dalam rumah gubuk itu telah berjalan keluar seorang nenek berambut putih. Tingci Kang segera maju selangkah ke muka kemudian sambil menjura katanya. Permisi nenek. Nenek berambut putih itu manggut-manggut. Silahkan duduk ekoan katanya sambil mempersilahkan. Sambil maju selangkah ke depan, dengan suara keras dan satu persatu tingci Kang berkata, kami datang mengganggumu lagi, harap nenek bersedia membuatkan hidangan untuk kami. Bab ke-12 Tampaknya nenek berambut putih itu sudah, tuli, buktinya dia mesti miringkan kepala dan mendengarkan setengah harian dengan seksama sebelum akhirnya dia manggut. Cuma di atas gunung tiada hidangan yang lezat, harap kekoan menjadi maklum adanya. Terima kasih nenek. Dengan mengikuti di belakang nenek berambut putih itu, mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah gubuk. Dalam ruangan, tengah, di atas pembaringan bambu tampak seorang kakek berambut putih sedang berbaring, sebuah selimut kemal menutupi badannya, dia seperti lagi mengidap penyakit yang parah. Nenek berambut putih itu segera mempersilah ka kedua orang tamunya untuk duduk di samping sebuah meja, setelah mengambil dua mangkuk air teh, ujarnya dengan rasa riku. Kekkoan sudah melakukan perjalanan jauh sudah pasti kalian sangat haos, sayang di tempat terpencil seperti ini tak ada daun teh, silahkan minum semangkuk air putih saja. Sambil bangkit berdiri tingci keng menerima pemberian tersebut. Terima kasih banyak nenek, berapa hari berselang orang tua ini masih segar bugar, apa sekarang lagi mbak derita sakit? Tanda petik. Sambil membungkukan badannya, nenek meninju beberapa kali punggungnya, kemudian menyaut. Ah ah ah, tidak apa-apa, kalau sudah tua memang banyak penyakitnya, ah 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 i. Pernah mengidap sesuatu penyakit, berubah, penyakit pun turut kambuh. Ia berbatuk-batuk semalaman suntuk, sekarang baru dapat menjadi tenang, mungkin ia sudah tertidur nyenyak. Wee Tiong Hang mengangkat cawannya dan minum melegukan, kemudian baru ujarnya. Ting to aku, kau kenal dengan mereka? Tampaknya tingci keng merasa haus sekali dalam waktu singkat dia telah minum semangkuk sampai habis, setelah meletakkannya kembali, ia baru berkata. Tiga hari berselang, aku pernah berkunjung kemari untuk menyelidiki sebab kematian dari sahabat dari perkumpulan kami, waktu i, tengah hari seperti saat ini, di sektiar tempat ini tidak kujumpai rumah penduduk lain, maka kami pun bersantap siang di sini, sikap maupun, an kedua orang tua baik sekali. Nenek berambut putih itu tuli, ia tak mendengar apa yang dibicarakan kedua orang itu, maka sambil memandang kedua orang itu, dengan senyuman nikulum, ujarnya agak tergetar, kekkoan berdua, silahkan duduk sebentar aku si nenek akan segera menyiapkan hidangan. Selesai berkata di alantes berjalan menuju dapur. Tingci keng beranjak dan mengambil sebuah poci dari meja, kemudian setelah menuang semangkuk air, kembali ia minum dengan lahap. Mendadak sorot matanya dialihkan ke pembaringan, di atas dinding dekat pembaringan tergantung sebuah hujwe yang telah berwarna hitam, pada ujung hujwe tergantung sebuah bungkusan yang berisi tembakau. Tak usah diperiksa punting cikeng bisa duga kalau isi bungkusan itu adalah tembakau tentunya di hari-hari biasa kakek itu terbiasa mengisap hujwe. Maka tanpa terata gumamnya di hati. Tembakau? Berpikir sampai di situ, dia sama sekali tidak mempunyai ringatan untuk menaruh, curiga, sebab kedua orang tua itu tidak lebih cuma rakyat biasa. Koma. Hingga pada saat itulah mendadak Wi Tiong Hang menjerit kaget. Dengan cepat ting cikeng berpaling, dia menemukan Wi Tiong Hang sedang memegang secari kertas, waktu itu kertas tadi sudah dilipatannya dan sedang diamati dengan seksama. Tak tahu apa isi surat itu, tapi jelas, kalnu kertas itu berisi beberapa huruf. Wi Tiong Hang sesudah memandang sekejap kertas itu, segera mendongakan kepalanya berseru. Ting to aku, cepat kau lihat. Ting cikeng menerima kertas itu dan membaca isinya. Ingin melakukan perjalanan bersama orang syuting. Gaya tulisannya indah, jelas tulisan dari seorang gadis muda. Dengan perasaan keheranan dia segera bertanya. Saudara Wi, dari mana kau dapatkan kertas tersebut di dalam sakuku? Jadi kau tak tahu sedari kapan orang itu masukkan kertas tersebut ke dalam sakumu. Keanahannya justru terletak di sini, orang dapat masukkan gulungan kertas ke dalam saku siaute, namun siaute sama sekali tidak mengetahuinya. Mungkinkah semalam? Belum habis dia berkata, Wi Tiong Hang telah menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin, hal ini tak mungkin terjadi. Pagi tadi siaute telah memeriksa sakuku, namun tidak ku jumpai gulungan kertas ini. Sekali lagi Ting Cikeng memperhatikan tulisan di atas kertas itu dengan seksama, kemudian ujarnya. Gaya tulisan orang ini sangat indah dan halus agaknya ditulis oleh seorang gadis. Lagi, dilihat dari gaya tulisannya, tak mungkin pembuatnya sudah tua saudara Wi, apakah kau kenal dengan seorang gadis muda? Tanda petik. Cepat muka Wi Tiong Hang segera berubah merah padam, dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak kenal gadis muda, siaute baru terjun ke dalam dunia persilatan. Orang persilatan yang ku kenal adalah Ting To Ako, sedang Lakju Im Eng Nona Tio dari Butong P baru ku jumpai kemarin boleh dibilang merupakan gadis pertama yang siaute kenal, lainnya tidak ada. Sewaktu membicarakan soal Lakju Im Eng, tanpa terasa dia membayangkan kembali sikap angkuh dan tinggi hati dari gadis tersebut, walaupun kemudian dengan wajah memerah dan senyuman di kulum ia mengundangnya untuk berkunjung ke kota Ching Hang Tin, baginya, boleh dibilang dia tidak menaruh kesan baik terhadap gadis itu. Ting Chi King tahu kalau jawaban dari Witi Yong Hang itu merupakan jawaban yang sejujurnya, tapi jelas kalau tulisan itu ditulis seorang perempuan, mana mungkin. Mendadak ia teringat kembali dengan perempuan penyanyi dari perguruan Tia Set, yang pernah dua kali menganjurkan kepada Witi Yong Hang agar pergi dari situ daripada mati secara konyol, mungkin perbuatan dari gadis itu. Walaupun Witi Yong Hang baru terjun dalam dunia persilatan, namun asal-usul, Ti mempunyai banyak rahasia besar, bahkan sampai manusia macam Tia Set Nyo pun menaruh sikap yang luar biasa dan lain dari yang lain terhadap dirinya. Dari surat peringatan itu, tanpa terasa dia memikirkan soal asal-usul Witi Yong Hang, ke-an membayangkan pula tingkah laku dari Tia Set Nyo tempoh hari, untuk sesaat lamanya menjadi termenung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara dia masih termenung, tampak nenek berambut putih itu sudah muncul kembali sambil menghidangkan sayur dan nasi, katanya sambil tertawa setelah hidangan itu diletakkan di atas meja, kekkoan berdua, di atas gunung cuma ada sayur mayor belaka. Bila hidangannya kurang berkenan di dalam hati, harap kalian berdua jangan marah, silahkan bersantap. Tingci Kang memperhatikan hidangan yang di meja dalam sekilas lintas, tampak, kecuali rebung, sayur mayur, masih, sepiring ikan asin dan sepiring da. Berbicara buat orang guaung, hidangan semacam itu boleh dibilang sudah cukup mewah. Buru ujarnya sambil bar terima kasih. Wah, nenek kelewat sungkan, begini pun sudah baik sekali. Di atas wajah si nenek yang penuh keriput segera dihiasi dengan senyemuan lebar, kembali dia berkata, kini tengah hari lewat, silahkan kalian berdua cepat bersantap, akan kemasakan lagi air bening buat kalian. Dia lantas membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam. Waktu itu Tingci Kang dan Witi Yong Hang sudah merasa lapar sekali, setelah mengucap terima kasih, mereka pun tanpa sungkan segera bersantap dengan lahap. Dalam waktu singkat Tingci Kang menghabiskan dua mangkuk nasi, sekarang sedang mempersiapkan nasi yang ketiga. Mendadak Witi Yong Hang menghentikan sumpitnya sambil berkata, Ting to aku, beberapa malam berselang waktu Siaw Temasih menginap di rumah penginapan, telah kutemukan pula secari kertas. Oha apakah tulisan perempuan juga tanya Tingci Kang sambil menatapnya lekat-lekat. Witi Yong Hang segera mengangguk. Tingci Kang segera bertanya lebih jauh. Apa yang ditulis dalam surat itu? Tanda petik. Setelah Fajar keluar kota, jangan menunda-nunda. Setelah Fajar keluar kota jangan menunda-nunda, Gumam Tingci Kang mendadak mendongakan kepalanya sambil bertanya, apakah kau tahu siapa yang mengirim surat itu? Tidak. Keesokan harinya, ketika Siaw tebangun, surat tersebut baru kutemukan. Dia pun lantas menceritakan bagaimana malam sebelumnya ada orang mengintipnya dari luar kamar, kemudian pada keesokan harinya di atas meja ditemukan surat peringatan. Ketika selesai mendengar peringatan tersebut Tingci Kang segera merasa kalau dugaannya mungkin tak salah lagi, maka setelah termenung beberapa saat lamanya, mendadak dia berkata, Saudara Wi, ketika hari ini kita akan keluar kota tadi, adakah seorang yang lewat dari sampingmu dan sengaja menumbuk badanmu? Wi Tiong Hang berpikir sebentar, lalu sahutnya. Ah ah ah, betul, sekarang Siaw te sudah ingat, ye ah ah, betul ketika ia berada di depan pintu kota memang ada orang, sak badaku. Apakah kau melihat jelas manusia macam apakah itu? Tanya Tingci Kang sambil. Sewaktu Siaw te berpaling, orang itu sudah pergi jauh, aku hanya sempat menangkap bayangan punggungnya, dia seperti seorang pengemis cilik yang dekil sekali pakaiannya. Pengemis cilik seruting Cikeng terperanjat, apakah dia seorang perempuan? Wi Tiong Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentang soal ini, si Watek kurang begitu jelas. Kemungkinan besar adalah perempuan, sebab perawakan badan perempuan biasanya kecil kurus, kalau dipandang dari belakang. Belum selesai dia berkata, mendadak matanya yang tebal berkernyit. Kemudian, Belum dia memukul meja keras-keras sambil melompat bangun, serunya dengan gusar. Ada yang tak berberes. Titik. Dia berkata, tahu-tahu badannya, dan roboh terkapar ke atas tanah. Wi Tiong Hang menjadi terkejut sekali buru, nyating to aku, mengapa kau? Terhampar di tanah, Ting Cikeng masih sempat mendasis dengan suara rendah dan berat. Dalam sayur. Dalam sayur kenapa? Buru baru Wi Tiong Hang tanya dengan sangat gugup. Bagaimana dengan sayur itu Wi Tiong Hang? Tak sempat menyelesaikan katanya. Karena seperti juga Ting Cikeng, dia turut ter, ke atas tanah dalam keadaan lemas. Suasana di dalam rumah gubuk itu menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Dua orang yang tergelapar di atas tanah itu jatuh tak sadarkan diri. Si nenek berambut putih yang berwajah penuh keriput itu sudah berubah menjadi pucat karena ketakutan, dengan tubuh membungkuk berjalan keluar dari rumah gubuk menggoyang-goyangkan tangannya ke arah sebelah kiri hutan. Dari balik hutan segera berkumandang suara gelap tertawa yang amat keras, menyusul kemudian tampak tiga sosok bayangan manusia yang masuk ke dalam rumah gubuk itu. Ternyata mereka adalah seorang tosu tua seorang hwasyo gemuk dan seorang kakek bermuka merah yang berkepala botak. Mereka tak lain adalah Ma Kean Tojin, Malohan Kuong Beng Hwasyo serta si naga tua berkorbot takcu Samsung yang secara diam-diam menguntit perjalanan Ting Chi Kang serta Wee Tiong Hong. Tampaknya nenek berambut putih itu belum pernah menyaksikan ada orang bisa terbang ke angkasa, dia nampak gugup, takut dan cemas secara beruntun badannya mundur terus ke belakang. Setelah mencapai pemukaan tanah, si naga tua berkorbot tak segera mengulapkan tangannya dengan suara dalam. Nenek tua, kau tak usah takut, cepat masuk hidangkan sayur dan arak, asal kau menurut akan membebaskan jalan darah dari para tamumu itu dan tak akan melukainya walau hanya seujung rambut pun. Dengan ketakutan nenek berambut putih itu menganggup berulang kali, dia lantas berjalan masuk ke dalam. On Mi Tohuk tanda seru kata Tio Lohan Kuong Beng Hwasyo kemudian, tindakan yang dilakukan Loloko kali ini betul-betul sangat jitu dan tepat sekali. Naga tua berkorbot tak segera tertawa bangga. Tai Su kelewat memuji, beberapa li di sekitar Kek Jin Tian Chuna tinggal sepesang suami istri tua itu, tiga hari berselang Ting Chi Keng beristirahat di sini, tentu saja hari ini pun ia akan datang kemari pula. Cuma serasang suami istri ini, memperoleh kebaikan dari Ting Chi Keng pada masa lalu, maka bila si Yauta tidak menotok jalan darah dari tua bangga itu, sudah pasti nenek itu pun enggan mencampurkan racun ke dalam sayur. Sembari berbincang-bincang mereka berdua maju ke depan memasuki ruangan gubuk. Dilihatnya Ting Chi Keng Daui Tiong Hang masih tergelepar di atas tanah dalam keadaan tidak sadar, tubuhnya sama sekeli tak bergerak. Tak tahan Ti Ho Hon Kuong Beng Ho Sio berseru. Sejak kecil Ting Chi Keng sudah mengikuti si rasa tua dari tipit pang yang bernama Peli, segala macam permainan busuk dunia persilatan boleh dibilang sudah diketahui olehnya, masa begitu gampang dia kena dipecundangi? Tanda petik. Naga tua berkorbot takcu Samsung segera tertawa. Obat pemabuk yang dicampurkan dalam sayur adalah obat Jikomi, masuk, mabuk, sejenis obat pemabuk yang buat. Dengan resep rahasia, se-berwarna dan juga tak berbau, kendati. Memang memiliki kelihayan dan pengaruh yang luar biasa, jangan harap ia bisa mi, segala dari racunku ini, menanti dia, gelagat tak beres, biasanya obat itu sudah mulai bekerja. Setelah berkata di alantes berjongkok dan, menggeledah isi Saku Ting Chi Keng. Tio Lohon Kuong Baas Huo Siu tak mau ketinggalan, dia turut melakukan penggeledahan Saku Ting Chi Keng. Hanya Maka Anto Jin seorang pria berpeluk. Belaka Sambi mengawasi kedua orang ia dengan senyum tak tak senyum, seakan-akan kedua orang rekannya yang menggeledah Saku Ting Chi Keng serta Witi Yang Hong sama sekali tak menarik perhatiannya. Padahal dibalik telapak tangannya yang saling, itu telah dipersiapkan tenaga pukulan, kukci yang sebesar sepuluh bagian, asal salah seorang di antara mereka berhasil menemukan pusaka, maka secepat kilat pula dia melancarkan serangan. Dalam Saku Ting Chi Keng, si naga tua berkorbot takcu Sam Seng hanya berhasil menemukan sebatang pena emas, sambil menghembuskan napas ia lantas bangkit berdiri, kemudian dengan wajah ragu gumannya. Heran, barang itu tidak berada di sakunya. Dari ucapan tersebut bisa ditarik maknanya bahwa dia seperti tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Dari Saku Ting Hong, Tio Lohan Kuong Beng Ho Siop pun cuma berhasil menepapatkan sepasang pena besi, sambil bangkit berdiri tanya pula. Dalam Saku Bocah ini pun tidak berhasil temukan apa-apa. Diam-diam Maka Anto Jin segera menek, kan kembali sepasang tangannya, dia tertawa seram, katanya. Sudah sejak tadi Pinco berpendapat demikian, mustahil barang itu bisa berada di dalam sakunya. Bagaimana Su Heng bisa berpendapat demikian tanya si naga berkorbot tak dengan wajah. Maka Anto Jin tertawa hambar. Titik Ting Cikeng telah berhasil mendapatkan barang itu, dia tak akan melakukan pencarian yang teliti lagi di dalam rerumputan. Mendengar perkataan itu, diam si naga tua berkorbot tak menyumpah di dalam hati. Tua Bangka Celaka, hidung kerbau sialan, kau adalah seorang yang licik. Sementara itu di luaran katanya dengan nada kalem. Kalau begitu, usaha Siaw Teh selama ini hanya, belaka, tanda petik, koma mah tidak, benda mestikah itu ada sangkut pautnya dengan perkumpulan Tipit Pang, apalagi di saat Siaw Beng San beserta ke-18 pengikutnya dari perusahaan Ban Lip Yau Kiyok terbunuh, Tijiau Tonglong. Belakang, baja, Lu Ye Aucun seorang dari kepelindung hukum perkumpulan Tipit Pang yang ditemukan tewas di sana. Bahkan ditinjau dari bekas lukanya mereka semua tewas di ujung senjata pena baja, menandakan kalau peristiwa berdarah itu merupakan hasil perbuatan dari Tipit Pang. Bukankah Toheng mengatakan kalau Ting Cikeng belum berhasil menemukannya tanya pula si naga tua berekor botak? Makaan Tojin segera tertawa seram. Betul, mungkin saja ketika ia selesai melakukan pembunuhan para saksi, dijumpai kalau benda yang berhasil didapatkannya ternyata palsu. Dari mana Toheng bisa tahu naga tua berekor botak makin kaget dan keheranan? Makaan Tojin segera tertawa seram. He-eh, 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 pincau hanya berbicara menurut keadaan di samping memberikan pula dugaan. Dugaan, siapa tahu orang-orang Tipit Pang setelah membunuh Xiao Beng San, tiba-tiba terjadi pergolakan di dalam sehingga terjadi pembunuhan yang berakibat kematian dari Ye Aucun. Koma mungkin saja benda mustika yang disembunyikan Lu Ye Aucun sedang Lu Ye Aucun tak pernah meninggalkan sekitar tempat kejadian. Hal ini dapat dibuktikan dengan Ke Ting Chi Kang yang berulang kali ke tempat kejadian siapa tahu mustika yang disembunyikan, berhasil ditemukan kembali. Pendapat Toheng memang dapat diterima dengan akal sehat, cuma dari mana pula dia bisa mengetahui kalau benda yang diperolehnya itu adalah barang palsu? Ma Tojin tertawa seram. He eh, he eh, he eh, mung, belum tahu, barang itu semuanya berjumlah tiga buah, dua palsu dan satu asli, tapi semuanya justru mirip sekali satu sama lain. Ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia membungkam. Su Heng, tahukah kau apa kegunaan dari benda, sehingga begitu banyak umat persilatan mengincarnya tilohon bertanya. Makaan Tojin mendehem pelan, kemudian menjawab. Soal itu mah pintu kurang begitu memahami. Menurut berita yang tersiar di dalam dunia persilatan kata si naga tua berekor botak pula, barang siapa yang mendapatkan, maka dia tiada tandingannya di kolong langit, asal kita berhasil menemukannya, ku tak bisa menyelidiki daya kegunnya. Tanda petik. Sementara pembicaraan sedang berlangsung si nenek berambut putih itu sudah muncul kembali sambil mempersiapkan sayur dan arak buat ketiga orang itu. Tentu saja sayur yang bisa dipersiapkan cuma sayur mayur, dadar telur serta ikan asin hanya kali ini nampak pula sepoci arak. Di atas wajah si nenek tua berambut putih dan kering berkeriput nampak diliputi perasaan takut dan tak tenang, dengan suara agak gagap dia berkata. Harap dimaafkan tuan bertiga, kami, kami orang miskin dan tinggal di gunung, kami, kami tak bisa menyediakan hidangan yang lezat-lezat untuk kalian, sedang, sedang arak dalam poci itu pun dibeli oleh, beberapa hari berselang di kota, silahkan, kalian bertiga untuk mendaharnya. Lalu si naga tua berkorbo tak mengeluarkan sekeping uang perak dan diletakkan ke, lalu katanya, kami telah merepotkan kau, nah terimahlah uang perak ini. Melihat ada uang, sorot metusi nenek berambut putih itu nampak terkesima, lalu memantap dengan perasaan ingin, meski B, dia tak berani menerimanya, malah sambil menggoyangkan tangannya dia berkata sambil tertawa. Ah, cuma hidangan sederhana saja, aku nenek tak berani menerima uang loya, aku, aku hanya memohon kemurahan hati loya, untuk melepaskan suamiku. Terima dulu uang ini, bila kami akan pergi nanti pasti akan ku bebaskan suamimu itu. Legalah mendengar kalau suaminya akan dibebaskan, si nenek berambut putih itu segera menerima uang perak tersebut, setelah melirik sekejap ke arah Ting Cikeng dan Witi Yong Hang berdua yang tergeletak di tanah, dengan perasaan terima kasih yang besar ia mengundurkan diri dari situ. Si naga tua berkorbo tak segera turun tangan untuk memenuhi cawan Makaan Tojin dan Tio Lohon dengan arak, kemudian dia pun memenuhi cawan sendiri dengan arak, setelah itu katanya sambil tertawa. Tio Heng, Taisu, silahkan sehabis ber, kenyang nanti, kita harus mulai mencari, jejak tentang benda mustika tersebut. Selesai berkata dia lantas mengangkat cawan araknya dan minum dengan tegukan besar. Para smut Makaan Tojin masih tetap dingin menyeramkan, ia tidak turut minum tubuhnya masih tetap duduk di tempat semula tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Tilohon paling supel orangnya, apalagi waktu itu perutnya Jugi sedang lapar, tapi melihat Makaan Tojin belum juga menggerakkan sumpitnya, dia jadi sangsi dan tidak berani menggerakkan sumpitnya pula. Sudah barang tentu si naga tua berekor botak, yang dapat menyaksikan kejadian itu, dia tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 apakah kalian masih sangsi dengan sayur dan arak ini? Apa kalian takut aku telah mencampurkan pula racun Jikomi ke dalam sayur dan arak ini? Makaan Tojin tertawa seram. Heeh, 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 lo bunsi cuma, sedang kita bertiga, apakah tidak sedikit bila benda itu dibagi tiga? Betul, betul seru tilohon sambil mengangguk tiada hentinya bila ingin selamat dalam dunia persilatan, kita memang sudah sepantasnya untuk selalu waspada dan menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Si naga tua berekor botak Tsu Seng Seng tertegun sejenak, kemudian katanya dengan perasaan ngeri. Su Heng, Tai Su, apabila kalian menaruh perasaan curiga kepada diriku, bagaimana mungkin Xiao Te bisa menjelaskannya? Baklah, aku akan membuktikan kepada kalian kalau dalam sayur-sayur ini tak ada racunnya. Selesai berkata dia lantas menggerakkan sumpitnya dan mengambil setiap sayur itu, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Selesai mencicipi sayur-sayur tersebut, ia lalu mendongakan kepalanya sambil berseru. Sekarang, apakah kalian sudah percaya? Makanto Jin manggut-manggut. Tentu saja Pinto dapat mempercayai saudara Tsu, entah saudara Tsu bisa mengeluarkan bubuk jikomi tersebut dan memperlihatkan pada Pinto. Bab ke-13 Si naga tua berekor botak Tsu Seng Seng cukup mengenali watak Makanto Jin yang banyak curiga, mendengar perkataan itu dia lantas mengeluarkan dua buah botol kecil berwarna putih diletakkan ke atas meja. Setelah itu ujarnya sambil tertawa, silahkan dilihat toheng. Makanto Jin menerima botol porselen itu diperiksanya sebentar, tampak dalam botol pertama berisikan bubuk halus berwarna hijau, dalam botol tersebut tertera tiga huruf kecil yang berbunyi jikomi. Sedangkan dalam botol porselen yang kedua berisikan butiran obat sebesar biji kelereng sedang di dalam botol itu tertera huruf kecil pula, obat penawar jikomi. Sambil mendengarkan kepalanya dan tertawa, dia lantas berkata saudara Tsu memang benar-benar seorang yang bijaksana, entah bolahkah aku minta beberapa butir pil penawar dari bubuk pemabuk ini? Si naga tua berekor botak segera tertawa terbahak-bahak.